Al-Fajr Merubah makna seperti bahasa Bahasa Wallahi demi Allah Wallahu dan Allah Wal-Fajri artinya demi Demi Fajr Demi Fajr Dan Fajr disini ada dua Tafsiran di kalangan para ulama Ada yang mengatakan bahwasannya Fajr Allah bersumpah dengan Al-Fajr Karena Al-Fajr, waktu Fajr adalah Waktu yang sangat penting Pendapat kedua mengatakan Allah bersumpah dengan Al-Fajr Artinya Demi Solat Fajr Karena Solat Fajr adalah Solat yang sangat penting Ini dua pendapat Yang menyatakan bahwasannya Al-Fajr maksudnya Karena Solat Fajr adalah solat yang Banyak Pahala Diberikan oleh syariat kepada orang yang Solat Fajr Jangankan solat Fajr Bahkan dua rakaat sebelum Fajr Pahalanya besar Rok atal Fajri Khairu minat dunia Wama fiha Dua rakaat sebelum solat subuh Lebih baik daripada dunia dan Seisinya Apalagi solat Solat Fajarnya Apalagi solat Fajarnya Kemudian juga dalam hadith Kata Nabi S.A.W Barang siapa yang solat subuh Maka dia berada dalam lindungan Allah S.A.W Dalam hadith yang lain Kata Nabi S.A.W Berilah kabar gembira Kepada orang-orang berjalan Dan dalam kegelapan Menuju rumah-rumah Allah Itu untuk solat kerja ma'ah Bahwasannya Allah akan berikan kepada mereka Cahaya yang sempurna pada hari Kiamat Kelak Cahaya untuk melewati syarat Pada hari Kiamat Kelak Dia antaranya Berjalan dalam kegelapan Menuju solat Salat Salat Fajar Salat Fajar Salat Isya Kemudian juga Rasulullah S.A.W Bersabda Man solal bardain Dakhul al-jannah Barang siapa solat Di waktu dua Yang dingin Adalah Dia masuk surga Al-Bardain Maksudnya Al-Bardan Solat Fajar Dan solat Asar Solat Fajar Yaitu Orang bermalas-malasan Solat Fajar Kenapa? Karena Enak Orang tidur enak Kondisi dingin Orang lebih tertarik Untuk tidur Daripada pergi ke masjid Namun Salat Salam Motivasi Barang siapa Solat Subuh Dan solat Asar Solat Asar pun demikian Solat Asar Panas mulai hilang Mulai datang Waktu yang dingin Sebagian orang Malas solat Asar Kenapa? Dia tidur siang Malas bangun ya Melanjutkan tidur siangnya Atau sebagian orang Solat Asar Ditinggalkan Karena melanjutkan Pekerjaannya Mereka nanya Barang siapa yang Solat dua solat ini Solat Asar Sama solat subuh Maka dia masuk surga Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karenanya Dalam hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ayanan Sebagaimana kalian melihat Rambulan ini Kalian tidak akan Tidak perlu berdesak-desakan Untuk melihat Rob kalian Sebagaimana Kalau kita melihat Rambulan Tidak perlu berdesak-desakan Karena cukup Semua lihat ke atas Akan melihat Rambulan Demikian juga Melihat Allah Kemudian kata Nabi Kalau kalian mampu Untuk tidak Ketinggalan Solat Subuh Sebelum terbenah matahari Dan Solat Asar Sebelum terbenah matahari Dan Solat Asar Sebelum terbenah matahari Maka lakukanlah Di sini Nabi juga Menyebutkan secara khusus Untuk memperhatikan Solat subuh Dan solat Solat Asar Dan Rasulullah Kaitkan dengan Masalah melihat Allah Pada hari Kiamat Kelak Sehingga sebenarnya Berdalil Bahwasannya Masalah Akhidah Berkaitan dengan Amal Soleh Kalau seorang yakin Bahwasannya dia akan Melihat Allah Pada hari Kiamat Kelak Di surga Maka dia tidak akan Ketinggalan Solat subuh Dan tidak akan Ketinggalan Solat Solat Asar Karena Nabi Mengkaitkan Antara melihat Allah Dengan solat subuh Dan solat Asar